Proses evakuasi warga keluar dari Pulau Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro terus dilakukan sampai Kamis pagi. Ribuan warga kini telah meninggalkan Pulau Tagulandang pasca erupsi Gunung Apiruang. Hari ini, KRI Bimasena mengevakuasi 109 orang dari Pulau Tagulandang. Ada 3 orang yang butuh perawatan medis sehingga Basarnas akan berkoordinasi dengan BPBD. Terhitung ada 4 kapal yang bertugas mengangkut ribuan warga keluar Pulau Tagulandang. Warga ini dibawa ke Pulau Siau, Menado, Bitung, dan Likupang. Data sementara dari Timsar tercatat 1.945 orang keluar dari Pulau Tagulandang sejak erupsi Gunung Apiruang pada 30 April. Gunung Apiruang masih di level awas. Warga dilarang beraktifitas di radius 7 km dari Puncak Kawah. Pergerakan Bimasena sudah dari kemarin karena kami dapat informasi dari BPBD adanya permintaan evakuasi. Evakuasi yang dilaksanakan hari ini adalah sebagian dari masyarakat yang akan dievakuasi ke Manado atau rute Likupang atau rute Bitung. Karena sebelumnya sudah dilaksanakan evakuasi oleh 2 kapal KMP, Lohoraung dan Lokumanua yang tujuannya ke Siau. Hari ini KMP Bimasena milik Basarnas Manado melakukan evakuasi 109 orang untuk dibawa ke Muntelikupang. Dan di dalam proses evakuasi ini ada kurang lebih 3 orang yang harus tutup perawatan medis sehingga kami koordinasi dengan BPBD. Tiga hari setelah erupsi Gunung Ruang, warga Manado yang sempat terdampak curahan abu vulkanik mulai beraktifitas normal. Curahan abu terlihat menurun signifikan. Meski demikian, terpantau sekolah-sekolah di kota Manado masih ditutup hingga Jumat besok. Berdasarkan arahan dari sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui surat edaran yang dikeluarkan pada hari Rabu kemarin, warga Manado diimbau untuk tetap menggunakan masker agar terhindar dari dampak abu vulkanik yang berbahaya untuk kesehatan. Angkasa Pura I Bandara Internasional Samratulangi Menado, Sulawesi Utara kembali memperpanjang penutupan operasional penerbangan. Penutupan operasional Bandara Samratulangi diperpanjang hingga 6 jam ke depan atau sampai jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Saat ini, pihak Bandara terus membersihkan debu vulkanik di lingkungan Bandara, termasuk di jalur runway. Pembersihan debu vulkanik dibantu 18 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah kota Manado dan juga Pemkap Minahasa Utara. Jurnalis Kompas TV, Jufri Kasumbala punya laporan lengkap soal pengungsi.